Intro Salam damai sahabat uasa rohani katolik yang terkasih dimanapun Anda berada Baju putih dicuci bersih jika dipakai indah mempesona Sahabat uasa rohani katolik yang terkasih semoga Anda sehat dan bahagia Saya Katrina Utami akan bersama Anda dalam uasa rohani katolik edisi hari ini Hari biasa, pekan advent kedua Bersama saya telah hadir narasumber ORK Romo Albertus Bondi Kawi Tiaputra Beliau akrab dipanggil atau dikenal dengan nama Romo Bondi Mari kita bersama menyiapkan Romo Bondi Romo, salam jumpa Romo, apa kabar Romo Bondi? Halo sahabat uasa rohani katolik yang terkasih dan juga aku manggilnya ibu atau mbak atau kak nih baiknya Boleh Romo apa aja? Oke ya Ibu Tami yang berbahagia Senang sekali saya pada kesempatan ini boleh kembali berjumpa dengan saudari-saudara sekalian Dan perkenalkan nama saya Romo Bondi Yang hari ini akan bersama-sama dengan kita semua untuk menimba inspirasi dari sabda Tuhan pada hari ini Ya terima kasih Romo Bondi atas kesediaannya untuk hadir mengisi acara uasa rohani katolik Baiklah sahabat uasa rohani katolik yang terkasih kita akan mulai acara ini dengan doa pembukaan Silahkan Romo Saudari-saudaraku yang terkasih sahabat uasa rohani katolik Mari kita bersama mengarahkan hati kita kepada Tuhan Seraya mohon terang dari Roh Kudus agar sabdanya pada hari ini boleh berbuah dan menjadi bekal rohani untuk hidup kita sepanjang hari ini Di dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Amin Dan pada kesempatan yang penuh rahmat ini Roh Kudusmu boleh hadir membuka hati pikiran kamu Sehingga kami pun dapat senantiasa semakin selaras menyesuaikan hidup kami Dengan rencana dan juga kehadirannya yang senantiasa mencukupkan kami di dalam hidup ini Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Amin Bacaan pertama dari Kitab Yesaya Bapak 48 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19 Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus ala Israel Akulah Tuhan alamu Yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagimu Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti Maka keturunanmu akan seperti pasir Dan anak cucumu seperti kersik banyaknya Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan Dari hadapanku Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Marilah kita tanggapi dengan masmur tanggapan referen Barang siapa mengikuti engkau ya Tuhan Akan mempunyai terang hidup Barang siapa mengikuti engkau ya Tuhan Akan mempunyai terang hidup Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemo Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan Dan siang malam merenungkannya Barang siapa mengikuti engkau ya Tuhan Akan mempunyai terang hidup Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buah pada musimnya Dan daunnya tak pernah layu Apa saja yang diperbuatnya berhasil Barang siapa mengikuti engkau ya Tuhan Akan mempunyai terang hidup Bukan demikian orang-orang fasik Mereka seperti sekam yang ditiup angin Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman Orang berdosa tidak akan betah dalam perkumpulan orang benar Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan Barang siapa mengikuti engkau ya Tuhan Akan mempunyai terang hidup Kita siapkan hati kita Untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan terlebih dahulu Menyanyikan baik pengantar inci Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Tuhan pasti datang sambutlah dia Dia lah pangkal damai sejahtera Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Tuhan bersamamu Dan bersama rokmu Inilah Injil suci menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak Dengan apakah kuumpamakan angkatan ini Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar Dan berseru kepada teman-temanku Kami meniup seruling bagimu Tetapi kalian tidak menari Kami menyanyikan kidung duka Tetapi kalian tidak berkabung Sebab Yohanas Pembaptis datang Dia tidak makan dan tidak minum Dan mereka berkata Dia kerasukan setan Kemudian anak manusia datang Dia makan dan minum Dan mereka berkata Lihatlah seorang pelahap dan peminum Sahabat pengungut cukai Dan orang-orang berdosa Tetapi hikmat Allah Dibenarkan oleh perbuatannya Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat wasserah Ini kata-kata yang terkati Setelah kita mendengarkan Bacaan mitutki pada hari ini Kita akan masuk Dalam perbincangan Tuhan Ini sesi yang pertama Romo Bondi Dalam sesi yang pertama ini Romo Dari kitab Biasanya ini sangat menarik Romo disini Dari ayat ini Romo dikatakan bahwa Sekiranya engkau Kau memperhatikan perintah-perintahku Maka damai sejahteramu Akan seperti sungai yang tidak pernah kering Ini romo Ini Umpamanya seperti sungai yang tidak pernah kering Ini sangat menarik ya Romo Jadi tidak akan pernah keringan Iya Betul sekali Seperti tadi dikatakan Ayat yang sungguh menarik Dari bacaan pertama Sekiranya engkau memperhatikan Perintah-perintahku Maka damai sejahteramu Akan seperti sungai yang tidak pernah kering Saya mau menggarisbawahi satu kata Damai Kata yang juga diulang Kebetulan tadi saat Mas Murtang Gapan ya Saat baik pengantar Injil Tuhan pasti datang Sambutlah dia Dialah pangkal damai sejahtera Dan saat ini Kita sedang berada di Pekan Advent kedua Warnanya ungu Setelah saya warna ungu Bajunya bulut kami Juga warna ungu Kebetulan ini Iya benar Nah Masa Advent Warna ungu Di dalam liturgi gereja katolik Adalah sebuah lambang penantian Dan apa sih yang kita nantikan Dalam Advent ini Tidak lain dan tidak bukan Adalah kedatangan Yesus Yang akan hadir di tengah-tengah kita Sungguh sebagai manusia Dan juga sungguh sebagai Allah Bahkan Yesus lahir Memilih sebagai pribadi sederhana Yang nanti akan kita rayakan Kelahirannya dalam bayi yang munyuk Lahir di kandang yang sederhana Dari situ Allah mau menunjukkan kepada kita Sebuah relasi baru Relasi dimana antara manusia Dengan Allah itu Berakar dan bersumber Pada yang namanya damai Maka disini dikatakan Oleh Nabi Yesaya Di dalam nubuatnya Di bab 48 ayat 18 Bahwa damai sejahtera kita Akan senantiasa hadir Di dalam hidup kita Digambarkan seperti sungai Yang tidak pernah kering Bahkan selanjutnya juga Tidak kalah menarik Kebahagiaanmu akan terus berlimpah Seperti gelombang-gelombang laut Yang tidak pernah berhenti Maka keturunanmu akan seperti pasir Dan anak cucumu Seperti kersik banyaknya Menggambarkan bahwa dari damai itu Maka bisa berlimpah banyak hal Dan banyak berkat dari Tuhan Di dalam hidup kita Dan memang itu yang seringkali terjadi Di dalam hidup sehari-hari kita Bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu Dengan hati yang damai Entah kenapa atau entah bagaimana caranya Banyak hal bisa kita selesaikan Bisa kita kerjakan dengan hasil yang baik Entah itu teman-teman yang masih sekolah Entah itu rekan-rekan yang masih menempuh pendidikan Perguruan tinggi Saudari-saudara yang sedang bekerja Ataupun dengan keluarga dan masyarakat Kalau kita menjalankannya dengan damai Maka banyak hal yang bisa kita kerjakan dengan baik Lain halnya kalau bahasa Jawanya itu Kita melakukan secara kemerungsung ya Apa ya kemerungsung itu bahasa Indonesianya Terburu-buru, tergesa-gesa Lalu menjadi berantakan semuanya Ketika damai itu hilang di dari diri kita Ketika damai itu tidak ada lagi di dalam hati kita Maka apapun yang kita kerjakan Menjadi berantakan dan menjadi tidak sesuai Pertanyaannya sekarang adalah Dari mana sih sumber damai itu Kalau dalam masa Advent ini Kita menantikan kedatangan Yesus sang sumber damai Ternyata Nabi Yesaya sejak dahulu pun sudah mengatakan Di dalam perbuatan yang tadi kita dengarkan di bacaan pertama Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku Maka Allah sebenarnya sudah memberi jaminan kepada kita Kalau kita pelan-pelan berjuang untuk menyesuaikan diri Dengan perintah-perintah Tuhan Maka damai itu akan terwujud di dalam diri kita Bahwa Tuhan sudah memberikan petunjuk-petunjuk kecil di dalam hidup ini Untuk bisa pelan-pelan menjalankan itu semua Nah perintah-perintah Tuhan ini datang bisa dari mana-mana Bisa dari perkataan orang-orang di sekitar kita Bisa dari hasil doa kita dengan Tuhan Bisa juga dari tanda-tanda alam dan lain sebagainya Maka untuk sampai pada damai Dibutuhkan akhirnya kepekaan Untuk menyadari perintah-perintah Tuhan Saya kebetulan punya pengalaman kecil Bagaimana kemampuan atau ketika kita belajar ya Saya mengatakan disini belajar karena tidak selalu mudah Bisa berhasil, bisa gagal Tapi kita terus berusaha Belajar menyadari perintah Tuhan Dan kemudian disitulah damai sejahtera Bisa terjadi di dalam hidup kita Sewaktu masa pendidikan Saya itu pernah pada suatu tingkat tertentu Teman-teman saya diutus Untuk belajar di paroki Jadi kalau Sabtu Minggu itu Mereka bermalam di paroki Istilahnya asistensi ya Membantu romo-romo di sana Mengenal karya umat dan lain sebagainya Saya pun pengen gitu kan Lalu sudah bersemangat Wah saya juga akan ke paroki Tapi ternyata pimpinan seminari saat itu Memberikan tugas yang agak berbeda dengan saya Bukan ke paroki Melainkan saya diminta untuk mendampingi Teman-teman yang tinggal di pinggir jalan tol Jadi ternyata di pinggir jalan tol itu banyak Pemukiman-pemukiman kumuh Dan di sana saya hadir Untuk bersama dengan adik-adik yang masih belajar Memberikan semacam kursus atau les sederhana Belajar berhitung, belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain sebagainya Jujur di dalam hati saya awalnya terjadi penolakan Wah enak ya teman-teman saya bisa ketemu umat Ketemu pengalaman ini itu Kadang-kadang dijemput gitu ya Sementara saya ke sana harus naik bis Panas-panas kadang berdesak-desakan dan lain sebagainya Penolakan itu pernah terjadi di dalam diri saya Dan saya kehilangan damai di dalam hati saya Sampai pada suatu ketika Ada seorang anak Di sana itu karena masyarakat umum Tidak ada yang beragama katolik Dan tidak tahu saya frater gitu ya Jadi saya dianggap kakak biasa gitu ya Lalu ada seorang anak bilang Kak Bondi kok mau sih kesini rutin setiap minggu Kok gak mau pergi jalan-jalan dan lain sebagainya Jadi pertanyaan adik itu kemudian saya tersentuh Wah ternyata kehadiran saya yang setengah-setengah awalnya ini pun Bisa menjadi berkat bagi adik-adik di sana Dan disitulah kemudian saya mulai Wah ternyata kalau saya menyesuaikan diri dengan perintah Tuhan Atas hidup saya yang hadir dalam perutusan yang diberikan oleh Ramo Pembimbing saat itu Ternyata bisa ada rasa damai yang bertumbuh juga di dalam hati saya Akhirnya saya bisa berkarya dengan penuh sukacita dan penuh kebahagiaan Dalam hal tertentu di keluarga juga sama Bagaimana kita kemudian menerima Entah itu pasangan, menerima orang tua kita, menerima anak-anak kita Penerimaan yang kita sadari sebagai bisikan dari Tuhan untuk mengajak kita bertumbuh Juga di dalam dunia pekerjaan, dunia belajar dan lain sebagainya Itulah kemudian yang menjadi sumber damai ketika kita belajar Oh Tuhan sedang berbisik apa sih? Hidupku bisa gak ya sesuai dengan bisikan Tuhan gitu Atau mungkin Bu Utami punya cerita nih seputar pengalaman Menyesuaikan diri dengan perintah Tuhan yang kemudian membawa damai di dalam hidup kita Iya Ramo, kadang kan kalau misalnya Dalam keadaan, misalnya dalam keadaan kita mau marah gitu Ramo Tapi karena harus mengingat, aduh gak bisa marah nih ya Karena kan kalau marah itu kita memancing emosi kita juga Kita bisa mengucapkan kata-kata yang tidak baik gitu Ramo Jadi itu disitu pergulatan hampir banyak yang terjadi itu pergulatan itu Ramo gitu loh Kita mau marah, tapi kita gak bisa gitu Bukan gak bisa, tapi ya kita ingat perintah Tuhan Tidak boleh marah gitu kan Kalau misalnya kita marah, kita mungkin akan mengucapkan kata-kata kasar Nah disitu pergulatannya sih Tapi ketika kita bisa memendang amarah kita gitu Kita bisa berdiam diri lalu menenangkan hati gitu Ramo Nah disitulah ada damai Ramo gitu Dan ini yang akhir-akhir ini saya sering praktekan Ramo Ternyata bisa gitu Ketika orang memancing emosi kita Entah itu karena mungkin di jalan tersenggol Atau mungkin ada orang yang menyalip kendaraan kita gitu Ramo Tapi ketika kita memendang amarah kita Disitu ada rasa damai dan juga kita membawa Kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita ternyata Ramo Benar yang tadi Ramo Boondi katakan Ramo Betul sekali Walaupun agak sulit memang Keregetan ya Ya itulah sesuatu yang sangat manusiawi sebenarnya bahwa Ya apalagi tadi ya Kalau misalnya lagi baik-baik saja tuh Apa namanya Gak apa-apa Tapi kalau pas lagi situasi senggol bacok gitu kan juga kesel ya Kadang-kadang ya Dipancing sedikit Mungkin niat dia tidak membuat kita marah Tapi kita bisa kemudian Entah tersinggung Entah bagaimana Dan ya itulah kenapa damai itu Benar-benar berasal dari dalam diri kita Dan saya percaya Sejak seseorang dibaptis Sejak seseorang mengenal Kristus Sejak seseorang tumbuh dalam gerejanya Itu Tuhan sudah menitipkan damai itu di dalam hati kita Tinggal bagaimana damai itu kita kembangkan Damai itu kita jaga Damai itu kita pelihara sungguh Sehingga akhirnya Kita punya tempat berteduh Karena Tuhan itu ada di dalam hati kita Mau dunia seperti apa Mau tantangannya seperti apa Mau orangnya belinnya kayak apa Tapi kalau damai itu sudah ada di dalam diri kita Maka banyak hal baik bisa terjadi Karena kalau misalnya Bu Tami pernah dengar ya Ada seseorang pernah berkata seperti ini Jangan biarkan damai ini pergi Jangan biarkan semuanya berlalu Hanya padamu Tuhan Tempatku berteduh Dari semua kepasuan dunia Ya akhirnya Tuhan tempat berteduh Dan dari damai itu banyak berkat Banyak hal baik bisa terjadi di dalam hidup kita Ya makasih Romo Bondi Ternyata dalam damai itu Kita dapat merasakannya Bukan bagi diri kita sendiri aja ya Romo Tapi juga kita bisa menyeluruhkannya Bagi sesama kita Walaupun nih Romo Ada yang saya tanyakan Romo Tapi kalau menurut akal sehat kita Kalau logik kita Kita gak nyampe gitu ya Romo Bagaimana caranya Yang tadi saya katakan bahwa Ketika misalnya kita diperlakukan tidak adil Tadi dari cerita Romo Itu kita bisa menerimanya gitu Romo Menerima bahwa keadaan ini memang untuk saya gitu Romo Nah tadi Romo Bondi kan ada di saat-saat seperti ini Bagaimana perjuangannya Romo ini Supaya bisa kita menerima nih Romo Untuk menguatkan kita-kita sahabat uasa rohani katolik Ketika kita diperlakukan tidak adil Romo Oke Coba kita kembali ke teks bacaan pertama Jawabannya ada di situ sebenarnya Tadi kan damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering Nah kelanjutannya Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti Saya mau menggaris bawahi bagian yang tidak pernah berhenti Bahwa kalaupun terjadi ketidakadilan Kalaupun terjadi situasi yang membuat kita tidak nyaman Betul bahwa kita harus memperbaiki Kalau memang di luar ada sesuatu yang tidak beres Tuhan tidak meminta kita yaudah diam aja biarin Tentu tidak Tentu kita harus menyelesaikan itu Tetapi yang harus juga diperhatikan adalah Tuhan tidak meminta kita untuk berhenti Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti Maka ya Kalau pengalaman saya tadi ya mau gak mau Akhirnya saya membiasakan diri dengan Yaudah jalanin dulu Jadi jangan ditentang ini ya Romo ya Betul Kita masuk ke dalam Ritme rutinitas yang ada Dengan sebuah keyakinan Ini ada bisikan Tuhan yang sedang menyapa hatiku Cuma aku belum tahu aja ini apa Tapi masuk tidak pernah berhenti jalan terus Tetap berdoa Tetap terbuka Tuhan sedang maunya apa sih terhadap diriku Dan kalau memang sesuatu itu tidak beres Tetap harus diselesaikan Jangan kemudian Aduh aku sedang punya utang pinjol agak besar nih Yaudah lah dijalanin dulu utang lagi Ya gak gitu Yang harus diselesaikan tetap diselesaikan Tetapi sebagai orang beriman Kita punya keyakinan Tuhan mengajak kita Untuk tidak pernah berhenti Terus berjalan di dalam hidup Mengambil langkah-langkah yang perlu Dan dengan kesetiaan dan ketekunan kita Untuk terus berjalan Dengan kesetiaan dan ketekunan kita Untuk terus melangkah di dalam hidup ini Disitulah kemudian Akhirnya kembali ke awal tadi Damai sejahtera kita Akan datang seperti sungai yang tidak pernah kering Ya ada terus di dalam hati kita Sungai yang tidak pernah kering itu kan Walaupun orang ambil airnya Misalnya untuk cuci Walaupun dialirkan sebagian untuk pengairan sawah Tetapi sungai itu sumbernya tetap tidak pernah kering Seperti hati kita yang kalau senantiasa terikat pada Tuhan Ya damai itu akan selalu ada kok Walaupun misalnya Aduh ini kok berat ya Tapi kita percaya Tuhan tuh sedang menyiapkan sesuatu Ya udah kita tidak berhenti kita jalan terus Dan damai itu akan membuat diri kita tetap sejuk Walaupun tidak otomatis bahagia Walaupun tidak otomatis menemukan Suka cita dan lain sebagainya Tetapi kesetiaan kita itulah Yang akan berbuah pada kebahagiaan dan kedamaian Di dalam hidup kita Seperti itu Terima kasih Romo Tadi juga ada kata-kata Romo yang menarik tadi Bahwa penerimaan harus disadari sebagai bisikan Tuhan ya Romo Iya betul Karena ya apa namanya Apa yang Tuhan kemudian mau sampaikan kepada kita Disitulah yang membantu kita untuk sampai pada damai Maka damai itu pun akhirnya Damai itu pun akhirnya juga membutuhkan Usaha kita untuk mau mendengarkan Bisikan Tuhan yang bisa hadir lewat mana-mana Ya bisa lewat kata-kata orang lain Bisa lewat keluarga kita Bisa lewat mungkin Bagaimana kita berdoa Lalu ada inspirasi-inspirasi rohani Yang tumbuh di dalam hati kita Atau mungkin sekedar dari bisikan alam Udah tau misalnya mendung gelap Tapi ngeyel naik motor gitu ya Saya pernah tuh kayak gitu kan Udah jelas mendung Anginnya kenceng Ah kok naik motor ah Tengah jalan keujanan ya Itu berarti saat itu saya sedang tidak mempraktekan Kepekaan saya untuk menyadari bisikan Tuhan lewat alam Dan lain sebagainya Dan disitulah Tuhan hadir sebenarnya dimana-mana Lewat cara apapun Tinggal bagaimana kita menyadari itu sebagai bisikan Tuhan Yang sebenarnya ada pesan tertentu nih Yang mau Tuhan sampaikan untuk hidup kita Tinggal bagaimana kita menerima Kemudian kita membuka hati Akhirnya disitulah kita bertumbuh di dalam iman kita Ya baiklah terima kasih Romo Bondi Untuk permenungannya di sesi yang pertama ini Romo nanti kita akan lanjutkan kembali Di sesi yang kedua Baiklah sahabat wasserohani katolik yang terkasih Kita akan kembali di sesi yang kedua Tetaplah di tempatan Sahabat wasserohani katolik yang terkasih Terima kasih Anda masih bersama dengan kami Wasserohani katolik sesi yang kedua Masih bersama dengan Romo Albertus Bondika Widya Putra Dan saya Katrina Utami Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran Atau Anda ingin sharing iman Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami Orkkaj2021atgmail.com Atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 334 38 Sekarang mari kita lanjutkan permenungan kita Di sesi yang kedua ini Nah Romo kita lanjutkan nih Romo dari bacaan Injil Yang diambil dari Injil hari ini Menurut Matius ini Romo Baik Bu Utami dan juga sahabat wasserohani katolik yang terkasih Tadi di sesi yang pertama kita banyak bicara soal damai Di sesi yang pertama kita banyak bicara soal bagaimana damai itu hadir di dalam hidup kita Melalui bisikan-bisikan perintah Tuhan dalam hidup kita Dalam bacaan Injil Yesus secara lebih khusus Mengajak kita untuk mulai merenungkan Ketika kita mempersiapkan diri untuk kehadiran Yesus di tengah-tengah kita dalam bayi yang mungil Kita benar-benar udah siap atau belum sih? Ketika Yesus akhirnya datang Mau menunjukkan kepada kita jalan menuju damai itu Hal ini digambarkan pada Injil Matius khususnya di ayat ke-17 Kalau kita coba perhatikan bersama dikatakan di sana Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menarik Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung Di sini kalau kita lihat secara lebih utuh dari kitab Matius bab 11 Yesus sedang berbicara kepada orang banyak Berbicara dengan orang banyak Dan di situ Yesus kemudian berkata Dengan apakah akan keupamakan angkatan ini Jadi di situ kemudian Yesus menggambarkan situasi orang-orang pada zaman itu Yesus mengatakan kemudian di ayat 17 tadi Bahwa mereka itu seperti anak-anak duduk di pasar Dan bilang ke teman-temannya Eh kami ini sudah main suling kok kamu tidak ikut nari sih Eh kami ini sudah menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung Situasinya kadang-kadang kita agak bingung ya Oh berarti sebenarnya yang salah siapa ya Apakah yang salah yang meniup seruling Atau yang salah yang tidak menarik Siapa yang keliru ya Yang keliru yang menyanyikan kidung duka Atau orang-orang yang tidak berkabung Di sini Yesus mau mengatakan kepada orang-orang pada zaman itu Pada angkatan orang-orang masyarakat di mana Yesus hadir Bahwa orang-orang di sana melakukan banyak hal Tapi tidak kemudian memerhatikan Sebenarnya masyarakat atau umat pada zaman itu lagi butuh apa sih Jadi yang keliru bukan yang niup seruling nih Yang keliru bukan yang tidak menarik tapi yang keliru yang meniup seruling Mungkin orang-orang zaman itu memaksakan diri untuk melakukan ini itu ini itu Tetapi sebenarnya Tuhan tidak menghendaki itu atas hidup mereka Mungkin orang-orang pada zaman itu melakukan banyak doa-doa Banyak persembahan-persembahan Tetapi Tuhan mungkin tidak membutuhkan itu dari hidup umatnya pada zaman itu Tetapi lebih bagaimana hidup keagamaan itu berpengaruh dalam hati mereka Maka kemudian yang terjadi ketika ada orang yang datang Kemudian menunjukkan jalan yang sesuai dengan jalan Tuhan Tapi mungkin tidak sesuai dengan dirinya sendiri Mereka jadi bingung Digambarkan Yohanes Pembaptis datang Yohanes Pembaptis yang adalah utusan Tuhan Menunjukkan cara hidup tidak makan dan tidak minum Orang-orang nyinyir karena oh beda dengan aku Tidak sesuai dengan keinginan aku Yang salah dia kok yang salah dia Atau kemudian anak manusia Yesus menggambarkan dirinya sendiri Dia makan dan minum Kemudian bergaul dengan para pendosa Orang-orang nyinyir juga Jadi disinilah kemudian Yesus mau mengajak kita menyiapkan diri Kalau nanti Tuhan datang Mana sih kira-kira yang mau kita menangkan Keinginan kita lalu memaksa Tuhan berubah Sesuai dengan maunya kita Atau kita dengarkan dulu Tuhan maunya apa Tuhan berbicara apa Dan kemudian hidup kita kemudian diselaraskan Dengan kehendak Tuhan atas hidup kita Nah disinilah seringkali kemudian muncul permasalahan yang tidak mudah Romo kami tahu dari mana sih Tuhan sedang bicara sesuatu Romo kami tahu dari mana ini beneran bisikan Tuhan Atau bukan dan lain sebagainya Inilah kemudian pentingnya hidup doa kita Bagaimana kita menyediakan diri untuk kehadiran Tuhan Itu juga berdoa Juga memiliki hati yang siap sungguh menerima bayi Yesus Bukan cuma bayi Yesus yang hadir di kandang natal di gereja yang indah Bukan cuma bayi Yesus yang hadir mungkin di rumah kita bikin kandang natal Tetapi hati kita sendiri akan menjadi tempat Akan menjadi palungan-palungan kecil tempat Yesus hadir Dan disitulah kemudian kita sedang menyiapkan palungan ini Bukan palungan maunya kita Tetapi palungan sesuai dengan kehendak Yesus Pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak selalu mudah Tetapi bisa kita latih Kita coba sehari-hari Bagaimana kita menyesuaikan diri Dengan kehendak Tuhan atas hidup kita Tahun lalu Tahun lalu itu Nenek saya tiba-tiba jatuh sakit Nenek saya jatuh sakit Posisinya saya seorang imam baru saat itu Dan pada titik tertentu sebenarnya saya agak protes kepada Tuhan waktu itu Tuhan saya sudah jadi romo nih Kok Tuhan justru memberikan penyakit kepada nenek saya Sampai situasinya yang sangat berat Tidak mudah Saya sedih Saya datang waktu itu di Karolus Situasinya pandemi Jadi agak susah juga untuk berkunjung dan lain sebagainya Sampai pada titik tertentu Situasi nenek saya memang makin drop gitu Kayak saya sedih sekali gitu Tapi tiba-tiba Saya main ke Goa Maria di Karolus Kayak berdoa Lalu seperti ada bisikan Bondi sekarang kamu adalah seorang imam Justru dalam situasi sekarang ini Tepat saatnya untuk kamu juga bisa mendoakan nenekmu Bahkan nanti kalau sesuatu yang sangat berat terjadi Kamu tetap bisa mendoakan nenekmu Disitulah kemudian saya belajar membuka diri Ya saya tetap gak terima gitu ya Tuhan ya masa gak bisa sembuh sih dan lain sebagainya Tapi saya belajar membuka diri Mungkin ini sesuatu yang memang disiapkan Tuhan atas hidup saya Dan memang benar tidak lama sesudah itu Nenek saya dipanggil Tuhan Dan sesuatu yang indah setidaknya buat saya ya terjadi yaitu Saya bisa mempersembahkan misah untuk nenek saya sendiri Nenek saya yang selama perjalanan saya menjadi imam itu banyak berdoa Banyak mendukung saya Sampai akhirnya dalam kepenuhan hidupnya Saya boleh mendoakan kepulangannya terakhir sebelum kembali ke surga Sesuatu yang buat saya sangat indah Dan ya segalanya tetap mulai dari pengalaman tidak terima protes Mau ya supaya Tuhan menyesuaikan keinginanku Tapi di titik kemudian saya mengubah diri Oke Tuhan Saya coba menyesuaikan keinginan saya dengan kehendak Tuhan Disitulah terjadi sesuatu yang lebih indah Yang saya percaya sahabat wasserwani katolik sekalian Ibu utami, saudari-saudara sekalian Pasti punya pengalaman masing-masingnya Bagaimana kita dalam situasi yang berat gitu ya Pengennya tuh Tuhan Nurutlah Tuhan, coba ikut mawaku deh gitu ya Tetapi bukan begitu kadang-kadang cara kerja Tuhan atas hidup kita Justru dengan sebuah keyakinan Tuhan sedang menyiapkan sesuatu Bahkan di balik situasi yang paling berat Tetapi ketika itu bisa kita atasi, bisa kita alami Tetap menjaga relasi kita dengan Tuhan Pada saatnya Tuhan akan menunjukkan yang indah Sesuatu yang mungkin tidak bisa kita pikirkan sekarang Tidak bisa kita bayangkan sekarang Tetapi pada saatnya itu terjadi kita tahu bahwa Oh ini tuh jawaban dari Tuhan Mungkin satu lagu singkat ya Yang saya rasa cukup menggambarkan bagaimana Ya Tuhan mengajak kita untuk ketemu di tengah Kehendak Tuhan itu akhirnya ketemu dengan hidup kita Bahwa Kita belajar memang, kita belajar Supaya Tuhan Boleh masuk di dalam hidup kita Dan hidup kita pun masuk di dalam rencananya Dan disitulah karya kasihnya akan menjadinya Semoga lagu sederhana ini bisa membantu permenungan kita waktu ini Sehingga Kita pun dapat semakin menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan Apa yang kau alami kini Mungkin tak dapat Engkau mengerti Satu hal Tanamkan di hati indah semua Yang Tuhan beri Tuhanmu Tak akan memberi Ular beracun Pada yang minta roti Cobaan Yang engkau alami Tak melabihi Kekuatanku Tangan Tuhan Sedang merendah Suatu karya Yang Agung Mulia Saatnya Kan tiba Nanti Kau lihat Pelangi Kasihnya Kau lihat Pelangi Kasihnya Selamat ya Setelah lagunya Roma Bondi Sangat menguatkan tekali Terima kasih kembali Nah dari Ibu Tami sendiri punya gak pengalaman nih Bagaimana Ya tadi tuh ya Kita akhirnya menyesuaikan diri dengan Tuhan sedang maunya apa sih terhadap hidup kita Terhadap Ibu Terhadap hidup Ibu Tami Iya Roma Ada pengalaman yang 11-12 dengan Roma Karena Ditinggal oleh orang tua Roma Pertamanya sih memang Keinginan kita bahwa Orang tua itu harusnya disembuhkan gitu Tetapi ya memang mungkin itu adalah jalan Tuhan Dan itu membuat saya menjadi orang yang mandiri Roma Biasanya tergantung dengan orang tua Tapi ketika kehilangan orang tua Membuat saya semakin bisa mengembang diri Bisa Lebih dewasa Dan bisa menerima segala sesuatunya Dengan lebih-lebih dewasa Melihat segala sesuatu bertindak Juga lebih dewasa Jadi mungkin ini adalah jalan Tuhan bagi saya Sama seperti Roma Bondi tadi Bahwa inginnya sih kita bahwa Karena kita cinta itu Sembuh tapi Berbeda dengan kehendak Tuhan Betul sekali Iya Roma Itulah apa ya Saya kadang-kadang berpikir ya Apa sih yang menarik dan indah dari hidup ini Bahwa Hidup ini tidak sama seperti kita pergi ke salah satu minimarket Belanja Nunjuk itu Pengen dapat selesai gitu Kadang-kadang ada sebuah proses Dimana kita Dalam tanda kutip ya Seperti dibiarkan Tuhan masuk ke dalam kebingungan Keragu-raguan Tetapi bukan dibiarkan Tuhan sebenarnya Tapi Tuhan sedang menyiapkan kita Sedang mengajak kita untuk Bertumbuh Menjadi lebih baik Dan ini tadi itu Saatnya kan tiba nanti Kapan Ya hanya iman kita yang tahu Bahwa di saat itulah kemudian kita bisa melihat pelangi kasih Tuhan Ya Maknanya datang belakangan Tetapi kita percaya proses ini tidak sia-sia Maka Semoga juga bisa menjadi pengharapan dan juga penyemangat untuk kita semua Dalam situasi yang mungkin di tengah dunia yang Tidak selalu mudah Entah itu pandemi Entah itu situasi ekonomi dan lain sebagainya Kemampuan kita untuk seperti kata Nabi saya tadi Tetap berjalan Menjadi bukti iman kita Menjadi bukti kita sebagai pribadi yang berpengharapan Untuk terus percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu Tuhan sedang menyiapkan damai itu Seperti itu Terima kasih Ramah Banti untuk renungannya hari ini Ramah sangat memuatkan kami sekali Membuat kami siap untuk menyambut kehadiran Sang Raja Damai nanti Baiklah sahabat wasa rohani katolik yang terkasih Kita sudah ada di penghujung acara Kita akan tutup acara hari ini Dengan doa penutup dan berkat Kasihkan oleh Allah melalui Ramah Bondi Silahkan Ramah Sahabat wasa rohani katolik yang terkasih Saudari-saudaraku Mari kita satukan hati Kita berdoa kepada Tuhan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan engkau lah sang sumber damai Dan kami percaya engkau mau agar damaimu itu pun memenuhi hidup kami Kendati tidak selalu mudah Kendati jalannya kerap kali berliku Kami percaya engkau mencukupkan kami Dengan segala yang kami perlukan dalam perjalanan dan perjuangan kami sehari-hari Untuk pada akhirnya nanti boleh mengalami damai itu Di dalam hati kami Di dalam hidup kami Di dalam keluarga Di dalam komunitas Berkatilah kami ya Tuhan Atas apa yang kami lakukan sepanjang hari ini Lindungilah kami dari yang jahat Tuntunlah kami Untuk senantiasa boleh berada di dalam naungan kasihmu Untuk semakin pada akhirnya menyiapkan diri Untuk kehadiran Putramu di dalam hidup kami Dalam bayimunya Sederhana penuh damai Dan juga membawa banyak berkat bagi semakin banyak orang Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga Allah yang penuh kasih Allah Sang Suberdamai Memberkati Melindungi dan membimbing langkah hidup saudari-saudara sekalian Bapak Putra dan Roh Kristus Amin Amin Sahabat wasserohani Katolik yang terkasih Demikianlah acara kita pada hari ini Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Bundi Dapat menambah semangat iman bagi kita Untuk menyiapkan diri menyambut kehadiran Sang Raja Damai Akhir kata kami berdua Romo Albertus Bundika Widya Putra Dan saya Katerina Utami Amin Sampai jumpa pada edisi Wasserohani Katolik berikutnya Terima kasih telah menonton!